Pemirsa untuk ketiga kalinya, Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. KPK pun mempertanyakan komitmen Enggar dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita sebelumnya mengkonfirmasi akan hadir sebagai saksi dalam pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta hari ini. Namun tiba-tiba Enggar membatalkan kehadirannya dengan alasan bertugas ke luar negeri. KPK menyayangkan hal ini sebab keterangan Enggar penting untuk mengungkap kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat anggota DPR nonaktif Bowo Sidik Pangarso. KPK kini tengah membahas langkah selanjutnya agar Enggar dapat hadir memenuhi panggilan KPK. Jelas sekali ditegaskan di sana di surat tersebut ada kesediaan untuk hadir pada tanggal 18 Juli 2019. Jadi disebut dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Enggar Tiasto Lukita akan memenuhi panggilan KPK sebagai saksi pada tanggal 18 Juli 2019. Oleh karena itu kami melakukan pemanggilan untuk tanggal tersebut dan kita tahu hari ini saksi tidak datang lagi karena tadi malam menyampaikan surat lagi tidak bisa memenuhi panggilan karena ada tugas mendadak ke luar negeri. Nah ini yang kami sayangkan ya karena berulang kali dipanggil dan sudah dijadwalkan ulang tetapi tidak hadir. Padahal semestinya pejabat publik apalagi penyelenggaran negara setingkat menteri itu bisa memberikan contoh positif atau contoh yang baik tentang kepatuhan terhadap hukum atau etikat baik dalam membantu proses pemberantasan korupsi.